Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Alfiana dengan NPM 2001-10-20-0034 dari kelas D. Yang saya hormati Ibu Liza Hairani, selaku dosen pengampu mata kuliah agroindustri tanaman pakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas mengenai jenis rumput dan legum. Untuk rumputnya sendiri yaitu karpet gres atau rumput karpet. Dan untuk legumnya sendiri honey locust atau belalang madu. Baik, untuk yang pertama yaitu karpet gres atau rumput karpet. Rumput karpet ini merupakan padang rumput yang berbentuk rimpang atau stolonifera. Nah, rumput ini biasanya membentuk tikar padat yang tingginya 15-30 cm, tetapi batangnya berbunga bisa mencapai 60-75 cm. Spesies berakar dangkal ini hampir 90% akar berada pada kedalaman 0-5 cm, mengembangkan rimpang pendek dan stolon kokoh dengan ruas pendek. Kebiasaan umumnya sendiri yaitu tegak dan bercabang, batang berakar pada buku. Nah, daunnya sendiri memiliki panjang sekitar 5-28 cm, dan lebar daunnya sendiri 4-8 mm. Kemudian daunnya sendiri rata atau terlipat, kemudian gundul atau berbulu jarang di wajah bagian bawah. Nah, untuk perbungaan sendiri itu ramping mengandung 2-3 ras seperti paku yang panjangnya 2-10 cm. Spikelet panjangnya sekitar 2 mm, tersusun secara bergantian pada tulang belakang. Bijinya itu atau butirnya merupakan karyopsis elipsoid berwarna coklat muda sampai coklat pucat. Meskipun aksonopus visifolius diduga Baik, saya lanjutkan. Meskipun aksonopus visifolius itu diduga memiliki daun yang lebih sengkit daripada jenis aksonopus kompresus, spesies yang berkerabat dekat ini tidak dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain karena hibridisasi dan variabilitas lebar daunnya. Nah, rumput karpet ini biasanya digembalakan daripada digunakan dalam sistem potong dan amput karena pertumbuhannya yang lambat dan hasilnya yang buruk. Biasanya rumput karpet ini dihargai sebagai tanaman penutup dan rumput-rumput di tanah yang lembab dan kesuburannya itu rendah. Selanjutnya, mengenai spesies dan taksonomi information dari rumput karpet ini untuk spesiesnya sendiri termasuk aksonopus visifolius atau radicum poaceae sedangkan taksonominya sendiri kingdomnya yaitu plantae pilumnya magnoliopita dari kelas liliopsida, subkelasnya komelinidae ordernya dari siperales, family-nya dari poaceae dan jenusnya yaitu aksonopus. Nah, untuk forage management dari segi yield rumput karpet itu tidak terlalu produktif dan menghasilkan sekitar 1-5 desimeter per hektare per tahun bahkan dengan pupuk tambahan. Defoliasi dengan pemotongan atau penggembalaan berat mencegah pembungaan dan penurunan nilai nutrisi selanjutnya. Aksonopus visifolius itu harus dipotong rendah untuk mencegah penurunan hasil. Rumput karpet ini tidak cocok untuk jerami dan silase atau untuk standover atau pakan yang ditanggungkan karena produktifitasnya yang sangat rendah dan nilai gizinya itu buruk setelah batangnya berbunga. Kemudian nutritional table-nya bisa dilihat sendiri untuk dry meternya itu sekitar rata-ratanya 37,9 persen, krute proteinnya 6,5 persen, krute fibernya 32,8 persen, NDF-nya 68,1 persen, ADF-nya 38,4 persen, ligninnya 5 persen, ether ekstraknya 1,5, asnya yaitu 7,3 persen. Dan gross energinya itu 18,1. Kemudian ada mineralnya bisa dilihat rata-ratanya di sini. Dan untuk rumina nutritive value-nya juga bisa dilihat rata-ratanya. Sudah tertera pada tabel ini. Baik, selanjutnya yaitu jenis legum yang saya kerjakan yaitu honey locust atau belalang madu. Nah, belalang madu itu merupakan tanaman polong-polongan yang tingginya mencapai 25 sampai 45 meter. Nah, jenis legum ini gugur dengan periode retensi daun yang panjang, memiliki akar tunggang yang dalam, yang tumbuh di kedalaman 3 sampai 6 meter, dan sedikit akar lateral yang membuatnya cocok untuk sistem agroforestry. Nah, pada tumbuhan muda biasanya batangnya berduri sangat besar, pipih, dan pohon muda membentuk semak berduri yang sangat lebat. Sedangkan pada pohon yang lebih tua itu memiliki batang lebih tegak, pendek, dengan diameter 50 sampai 90 cm, bercabang banyak, dan membentuk tajuk besar yang terbuka dan menyebar. Nah, cabang-cabangnya sendiri ditutupi dengan kelompok luri besar dan rata. Untuk daunnya sendiri itu jarang, berseling, panjangnya sekitar 15 sampai 20 cm, majemuk, menyirip, berdaun hijau, terang, berbentuk bujur, kecil, atau panjangnya sekitar 25 sampai 40 mm, dan lebarnya 15 mm, dan jarang. Perbungaannya adalah rasema yang harum dan tertunda hingga 7 cm. Bunganya itu kecil dan biasanya berwarna putih kehijauan, bisa jantan atau lebih dominan, untuk betina atau hermaprodit, dan umumnya ditemukan pada cabang yang berbeda dari pohon yang sama. Untuk buahnya sendiri itu pipih, melangkung, polong berbiji banyak, panjangnya itu 15 sampai 40 cm, berwarna coklat tua, mengkilat, dan kasar, yang menjadi bengkok saat dewasa. Nah, polongnya sendiri biasanya itu berisi 0,5 sampai 1,5 cm, berbiji halus seperti kacang yang tertanam dalam jaringan pulpa. Kemudian spesies dan taksonami information dari belalang madu ini, spesiesnya sendiri, yaitu gleditsia triacantos L, fabaceae, untuk taksonominya sendiri, domainnya dari eukaryota, kingdomnya plantae, pilumnya spermatopita, subpilumnya angiospermae, dari kelas dikotiledonae, ordernya fabales, familinya fabaceae, subfamili kaisalpinioidae, dan jenusnya gleditsia. Untuk forage management atau yieldnya, biasanya berbuah 3 tahun setelah tanam, dan dapat menghasilkan 20 sampai 75 kg polong per pohon dalam waktu 8 tahun. Nah, hasil polongnya berkisar antara 2 sampai 2,5 cm. Untuk di Yunani dan di Amerika Serikat, belalang madu tidak sebanding dengan robinia sedowacaya, karena memiliki hasil yang jauh lebih rendah. Pembungaannya sendiri terjadi pada akhir musim semi. Pohon-pohon melepaskan polongnya itu dari pertengahan September hingga musim dingin, sehingga menyediakan pakan selama periode kelampaan. Nah, setelah polong dimakan oleh ruminansia, biji yang tidak tercerna disebarkan melalui kotoran. Bibit memiliki potensi produksi biomasa yang tinggi, dan pertumbuhan kembali semak belukar memiliki kandungan protein yang tinggi yang dikombinasikan dengan kadar lignin yang rendah. Untuk bibit muda dan pertumbuhan kembali memiliki duri lunak yang dapat digembalakan oleh tenak. ranting dan daunnya itu dapat dipotong dan digunakan dalam sistem makan potong dan angkut atau dilihat langsung oleh tenak. Kemudian nutritional table-nya sendiri bisa dilihat pada main analysis, rata-ratanya ada di sini, sudah tercantum pada tabel, mineralnya pun sudah tercantum pada tabel, dan secondary metabolitis ada rata-ratanya, tercantum juga pada tabel. Selanjutnya, in vitro digestibility and solubility, ini rata-ratanya sekitar 70-an kurang lebih. kemudian rumina nutritive value-nya ada rata-ratanya, bisa dilihat. Dan kemudian untuk pig nutritive value-nya, untuk energi digestibility-nya itu sekitar 60,7%, dan de-agrowingnya itu 11,1%. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.